Kontraktornya bilang ke saya, Pak, itu bentuk toko seperti itu, itu mestinya nggak boleh, Pak. Yang bagus itu, bisnis itu mestinya ngantong. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang tanah bentuk kipas. Tuh, saya punya satu tanah bentuknya kipas, unik. Jadi depannya lebar, belakangnya sempit. Kata orang-orang, ini kata orang-orang ya. Hongshui-nya jelek, mitosnya katanya sial, segala macem lah. Nah, pengalaman saya nanti seperti apa, kita ngobrol-ngobrol ya. Untuk yang baru pertama join, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor property. Tapi biasanya beda kalau yang lain kan. Biasanya kalau property, invest, untungnya ya dari kenaikan harga property. Kalau saya, keuntungan saya bukan dari jual-beli property. Tapi dari income property itu secara rutin. Atau saya menyebutnya passive income property. Property penghasil passive income itu apa? Ya, property-property yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja. Tapi property-nya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operator-nya di atas property tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik. Sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba. Atau toko ban motor franchise. Nah, teman-teman. Saya cerita pengalaman tahun 2012. Saya itu cari-cari property untuk minimarket waralaba. Waktu itu mungkin baru punya 5 atau 10 lah. Sekitar setelah itu ya. Masih awal-awal. So, muter-muter kota Tangerang, nyari-nyari. Saya itu kebetulan senangnya minimarket saya ketanyakan di Tangerang. Senangnya di Tangerang. Lemu satu lokasi. Nah, uniknya adalah lokasi ini bentuknya seperti angka 7. Bentuknya seperti angka 7 seperti ini. Tanahnya di persimpangan, di perempatan gitu ya. Nah, terus tanahnya itu di sini. Nah, angka 7 seperti itu. Nah, 1000 meter, orangnya jual 2,5 juta per meter. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama franchisor. Bagus nggak tanah itu? Oh, bagus Pak. Tanah itu bagus. Kita lagi cari-cari lokasi di situ. Karena itu rame, Pak. Itu jadi alternatif kalau orang pada macet di jalan pesannya. Banyak yang lewat situ. Jadi kalau sore gitu, bubaran kantor gitu. Apalagi dekat pabrik kan di situ. Itu rame, Pak. Benar. Sorenya saya lihat. Oh, iya loh. Rame loh. Macet di perempatan itu. Karena perempatannya perempatan kecil. Nggak bisa dibilang-bilang kecil-kecil amat ya. Ya, dua mobil lah ya. Dua mobil. Nggak mepet-mepet, tapi dua mobil bisa masuk. Terus di situ juga di depannya ada pabrik. Jadi ini di belakang pabrik. Terus di belakangnya lagi ada jalan raya. Dan di perempatan itu juga ada perumahan. Jadi ini perfect sekali. Ada pemukiman. Ada trafik yang rame. Jarak toko terdekat juga cukup jauh. Toko yang lain itu di sebelah kanan sampai kira-kira mungkin satu kiloan lah ya. Di toko dekat pom bensin sana. Sementara yang sebelah kiri itu baru ada toko lagi yang mungkin satu kiloan. Tapi ada merah dan biru saya kecaya waktu itu. Jadi di persimpangan ini malah belum ada. Nah kemudian saya pikir oke. Kemudian saya tanya. Franchisor, franchisor kamu maunya mana? Yang atas apa yang bawah? Oh dia maunya malah di pojok sini teman-teman. Nah di pojok sini nih. Waduh. Susah nih. Saya ngobrol sama. Ini kan tanah seribu meter. Ngomong sama yang jual. Pak penjual. Saya mau beli tanahnya. Oh iya silahkan Pak Bipo. Mau beli semua. Oh iya enggak. Pak penjual. Saya cuma mau beli 300 meter. Oh iya enggak apa-apa. Boleh. 1 meter 2,5 juta. Pak Bipo mau beli yang sebelah mana? Saya bilang mau beli di ujungnya itu. Oh iya enggak boleh Pak Bipo. Diomel-omelin. Masa tanah saya nanti jadi bentuknya enggak karu-karuan. Kalau mau yang ambil kiri atau ke bawah. Jadi sekalian. Jangan di pojoknya situ dipotong. Tanah saya tinggal sisa. Seperti itu. Bentuknya jadi jelek. Saya pikir-pikir benar juga ya kan. Yaudah. Terus saya mikir-mikir. Akhirnya saya ngambil yang atas. Karena seperti imbangan saya. Jalan yang atas itu. Lebih rame daripada yang ke bawah. Yang miring itu. Itu lebih sepi. Jadi saya pilih yang ini. Oke. 480 meter totalnya. 2,5 juta. Jadi beli tanahnya 1,2 M. Kemudian seperti rencana awal. Ya saya yang di pojoknya situ. Saya bangun minimarket. Terus yang di sini. Saya bikin 2 ruko seperti ini. Jadi 2 ruko. Masing-masing 2 lantai. Rencananya tadinya mau dijual. Rukonya. Ya satunya 1 M. Jadi 2 bisa 2 M. Bisa nutup biaya pembangunan dan tanahnya. Tapi dengan berjalannya waktu. Saya pikir sayang juga ya. Udah punya properti. Kok dijual. Enggak. Disewain. Sewa-sewain aja. Ya sekarang. Sudah jadi. Disewa minimarket. Minimarket lain. Mempel minimarket saya. Tapi memang sengaja saya kasih. Dari 2 ruko itu. Gak boleh yang disewa 1 orang. Jadi. Saya bedain sewanya. Akhirnya yang kiri. Yang ini. Disewa sama minimarket. Tapi minimarketnya ini minimarket yang spesialis. Jadi dia bukan. Seperti Indomaret atau Alphamart yang jual segala macem. Dia spesialis. Kebanyakan jual. Ayam. Produk-produk ayam. Yang wall tree gitu ya. Kemudian yang tengah itu. Saya pakai. Tadinya disewa. Tukang cukur. Tapi sekarang. Kebetulan karena saya pengen invest water. Jadi tukang cukurnya sekarang naik ke lantai 2. Saya di lantai bawah. Saya pasang. Water. Tapi waktu dulu. Itu. Tukang cukur semuanya. Sewa. Nah kemudian. Ngomongin tanah yang minimarket ini. Akhirnya minimarket ini. Jadi bentuknya. Kipas. Kenapa kipas? Karena depannya lebar. Belakangnya kecil. Mengecil. Jadi modelnya. Nah seperti ini. Belakangnya mengecil. Depannya lebar. Itu masuknya disini. Katanya. Tidak bagus. Waktu itu kontraktornya bilang ke saya. Pak. Itu bentuk toko seperti itu. Itu mestinya. Tidak boleh pak. Yang bagus itu. Bisnis itu mestinya ngantong. Tapi kalau saya pikir-pikir. Kalau minimarket. Malah bagusnya bukan ngantong. Minimarket itu. Yang penting depannya gede. Dalam. Tidak perlu terlalu gede. Kenapa? Karena minimarket itu orang berhenti kadang mendadak. Ah tau-tau mau ke minimarket. Ah. Ya langsung berhenti ya kan. Beda sama misalnya kos. Kos itu. Orang memang udah tujuannya mau ke situ. Bukannya mendadak terus. Ah pengen ngekos. Itu kan enggak. Kalau minimarket. Mendadak. Ah. Pengen beli es krim ah. Berhenti. Haus. Berhenti. Nah itu perlu. Lebar. Depannya. Supaya waktu berhenti dia bisa parkirnya gampang. Dan kelihatan menyolok. Ya kalau berhenti malah saya seperti itu. Nah ini tanahnya seperti ini. Tahun 2012. Itu buka. Hasilnya oke teman-teman. Bagus. Sampai sekarang juga oke. Ya naik turun lah ya. Tapi secara umum. Oke. Bagus. Nah kelebihannya adalah. Nganggur kan disininya. Nah yang disini ini. Makanya disini bisa dipakai buat. Sewa teras. Sewa terasnya banyak tuh. Dua di depan toko. Lima di samping toko. Jadi bisa muat tujuh. Parkiran juga masih bisa. Sini parkir. 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 Jadi masih ada space parkir mobil. Cukup besar. Kalau motor biasanya parkir di depan toko sini nih. Sini-sini nih. Parkir motor. Mobil di samping-samping. Ada yang ngomong bentuk tanah kipas seperti itu kurang bagus. Tapi saya mikir. Saya nggak tinggal di situ juga. Ya saya menganggap itu sebagai investasi. Selama titiknya strategis. Dan logis menurut saya. Itungan bisnisnya. Ya sudah. Jalan. Dan terbukti tokonya. Ya bagus lah teman-teman. Sampai hari ini. Tokonya masih bagus. Mungkin teman-teman yang di Tangerang ngerti daerahnya. Mudah-mudahan mampir ya. Mampir. Jangan lupa belanja. Jangan cuma lewat-lewat doang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi lain kali. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe. Ayo subscribe channel Pipo Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut.